Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulin Kali ini akan mengulas Kemarahan Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana Saat evaluasi bersama tim Pada siang tadi Hal ini Terindikasi dari Unggahan di media sosialnya Sang Presiden nampak Sedang berapi-api Memberikan pengarahan Kepada tim Singoedan Nampak beberapa Pemain tertunduk Mendengarkan instruksi sang Presiden Mainnya kurang otot Kurang ngeyel Kurang khas arema Dan kurang Mempunyai Jiwa pemberani Arek-arek malang Kira-kira Seperti itulah Yang diungkapkan oleh Presiden Arema FC Untuk membakar Semangat timnya Nampak Kuts Almeida Pun mendengarkan Dengan seksama Keberadaan Almeida Kini disorot Pelatih berpaspor Portugal Tersebut Mendapatkan Peringatan keras Dari manajemen Arema FC Bahkan Sempat terlontar Kata Mengundurkan diri Atau Dipecat Seperti itu Yang terjadi Hal ini Tidak lepas Dari Hasil buruk Yang dituai Oleh Arema FC Dalam Tiga laga terakhir Liga BRI 2021 Arema Hanya mengemas Dua poin Hasil dari Dua kali seri Dan satu kali kekalahan Minggu lalu Atas Langjawa PSS Leman Kali ini Arema harus Waspada Karena Lawan Dipekan keempat Ini sangatlah berat Yaitu PSIS Semarang Yang saat ini Memuncaki Klasemen sementara Liga 1 BRI 2021 Hal ini Diperparah Dengan Apsenya Lima pilar Arema FC Karena Dipanggil Untuk TC Oleh Timnas Indonesia Hal ini Tentu saja Membuat Manajemen Kelabakan Karena Bermain Dengan Full Saja Sudah Kerepotan Melawan Tim Medioker Apalagi Saat ini Lima Pemain Pilar Arema Dipanggil Oleh Timnas Sedangkan Yang akan Dihadapi Adalah Tim Terkuat Liga 1 Saat ini PSIS Semarang Hal ini Membuat Manajemen Mencak-mencak Dan harus Ekstra Dalam Memberikan Peringatan Kepada Tim Maupun Tim Pelatih Ini Setidaknya Bisa Menjadi Cambuk Bagi Mereka Apsenya Lima Pilar Arema FC Tentu Saja Menguras Kekuatan Di Lini Serang Dan Lini Pertahanan Hanya Tinggal Carlos Fortes Yang Masih Mandul Lini Serang Sementara Di Belakang Sang Kapten Pun Dipanggil Oleh Tim Nas Febi Eka Yang Kerap Membantu Pertahanan Dan Kerap Menyuplay Bola Kedepan Juga Dipanggil Oleh Tim Nas Tinggal Pandai-pandai Almeida Mengatur Bagaimana Strategi Yang Akan Dihadapinya Yang Akan Dilakukan Untuk Melawan PSIS Semarang Pada Sabtu Pekan Ini Akankah Arema Kalah Lagi Kita Lihat Saja Nanti Belakangan Ini Dilimasa Gencar Tagar Almeida Out Dan Manajemen Pun Berang Karena Arema FC Menuai Trend Negatif Belum Satupun Laga Dimenangkan Oleh Arema FC Hal Hal ini Menjadi Cambuk Dan Banyak Aremania Yang Sudah Menggaungkan Almeida Out Tapi Manajemen Harus Bertindak Tegas Peringatan Terakhir Akan Dilayangkan Kepada Almeida Kalau Kalau Arema FC Kalah Lagi Melawan PSIS Kali Ini Tak Tanggung Tanggung Opsi Pemecatan Menjadi Pilihan Apakah Kalian Setuju Tulis Di Kolom Komentar Manajemen Juga Menyoroti Hadirnya Pemain Asing Mulai Dari Keeper Stopper Gelandang Hingga Striker Yang Dinilai Belum Mampu Memberikan Sumbang Sih Terbaik Bagi Tim Singo Edan Terlebih Carlos Fortes Adalah Pemain Asing Termahal Yang Ada Di Arema Saat Ini Jadi Apakah Ia Layak Berada Di Ujung Tomba Arema FC Kenapa Tidak Mengandalkan Pemain Jebolan Arema FC Saja Pemain Jebolan Akademi Mungkin Bisa Menjadi Opsi Saat Ini Karena Didik Setiawan Dan Kusayda Yudho Dipanggil Oleh Tim Nas Bagaimana Menurut Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Dekat Mengabarkan Ini Dari Kota Malang Untuk Aremania Salam Satu Jiwa Dari